Huuuuh Mulai Ayo pelotnya Mampus Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Santron Kali ini gue tetap lagi akan reaksikan lagi Tentang V-O-B Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton mau ditulanya manggung ya bang oke nah masuk aja yuk aduh kiki manggungnya keren ya jadi kayaknya sesuai lagi hujan kayak gitu ya pada pake pinja disini wah gila ini panggung dari luarannya udah keren banget loh Oke kita masuk ke ini dulu ya sebentar ya Grup musik metal Voice of Baceprot atau dikenal VOB Ini mengawali 2024 ini Dengan mengebrak panggung Jogja Rokarta Festival di Kirido Sono Stadium Jogja Rokarta Pada tanggal 27 Januari 2024 Voice of Baceprot pun juga yang pada tahun ini juga Merilis album Retas ini Menyatakan siap tampil pada festival musik rock Bergengsi di tanah air tersebut Yang cukup diketahui itu sendiri adalah Voice of Baceprot merupakan grup musik metal Asal Garut, Jawa Barat Band ini memiliki 3 personil gadis Berjibah bersama Marsha itu sebagai gitar dan vokal Widi itu di bass dan Siti itu di drum Group ini pun juga merupakan salah satu grup tanah air Yang sudah mendunia Musiknya yang gahar Menarik perhatian para metalheads luar negeri Sampai-sampai Itu Marsha dan kawan-kawan turut diundang Manggung di festival musik terbesar dunia di Jerman Waken Open Air di tahun 2002 Ini keren loh Yang dapet ininya Yang dapet Videonya itu sendiri Bikin videonya itu loh Oke guys ya Ini gua dapet ini sebenarnya Itu adalah di kontennya Voice of Baceprot Live at Jogjarokarta Festival 2024 Kerido Sono Ini stadium Jogjakarta Indonesia Sebenarnya kita harus Turut berterima kasih juga Disini kontennya itu sendiri adalah Pernyanyainya dari Ardian Recahyo Kita sebantu nih Kita sebantu 1,260 subscribe Kita bati juga di kawasan Ya oke Jangan lupa subscribe-nya juga Like-nya dan komen-nya juga Untuk dibantu di Abian Jogjarokarta sendiri Ya Linknya udah ada di bawah Sumbernya nanti tinggal di cek aja Oke Nah Berlukan semua juga Sebagai gambaran lagi Gua kasih tau lagi Ya kan Mungkin gua di awal Sudah kasih tau juga Bahwa ini adalah Konten Reaktor Ya Konten Reaksi Konten Komentar Konten Komentator lah Intinya gitu Lu komen kebanyakan komen Wajar Ya kan Karena memang tujuan Dari konten ini sendiri adalah Reaction Bagi lu semua yang pengen Nonton fullnya Lu bisa masuk di link Di bawah dari link Ardian Recahyo Oke Ya Lanjut Ini persih loh gambarnya Ngambil kameranya juga bagus Lu lihat ya Dari cara manggungnya itu sendiri loh Jadi Gua malah lebih sukanya Ya kan gitu loh Makanya kalau misalnya memang Para mojang kita itu sendiri Para mojang-mojang dari Garo itu sendiri Sudah dapet nih ya Sudah dapet tempatnya Sudah dapet soundnya yang bagus Gua yakin yang dihasil Dihasilkan pun Atau yang Terdengar dari Telinga kita itu sendiri Juga pasti enak Bener gak Enak banget gitu loh Jadi kalau misalnya lu banyak Simpenan-simpenan lagunya Atau simpenan-simpenan panggungnya Dari Kayaknya gak kenal Itu gua rasa sih Dibuatnya permainan dari soundnya aja Yang kurang Ya gitu loh Karena band-band besar itu sendiri Bisa bagus Karena ada sound yang bagus Atau dapet panggung yang bagus Gitu loh Jadi bisa dilihat dong Ya kan Gak mungkin kalau band besar itu sendiri Manggung di soundnya yang biasa Di panggung yang biasa Pasti yang dihasilkan pun juga Akan seperti biasa juga Ya Oke Nah makanya Berdukung terus dia Dibuatnya untuk Yobini sendiri Untuk tetap manggung Karena dia udah bawa banget Bawa banget Nama baik Indonesianya itu sendiri Bro Nama baik Indonesia dengan hijab Bro Ah Lanjut Mulai lagi video Aduh Enak kalau misalnya nonton Di depan langsung banget gitu loh Tapi udah tertinggal loh Bagi cabikan bas ini Enak banget loh Ah Salt-saltnya mantep loh Siti udah enak banget Bener Gimana gitu loh Gimana ya Gue masih bingung Kalau misalnya ada orang yang bilang Bahwa si Kiobito sendiri adalah Master of Cover Waduh Ini bawa lagu sendiri loh Ini bawa lagu sendiri loh Dan lagu itu sendiri Enak Lu udah ngeliat dong Hasilnya loh Tadi aja dari cara panggung Gak semua orang panggung Bisa seperpik ini Bener gak Ini tiga cewek Brother Tiga cewek Pakai hijab Manggung Rock Di Presipal seperti ini Gokil loh Apalagi kalau misalnya Lu nonton yang di Waker Open Air Uhhh Lebih gokil lagi Oh si bingung Kalau misalnya masih ada Orang yang Aduh Mencemboh dari film itu sendiri Gue gak tau Yang gue lebih gampangnya Gini doang gitu loh Kalau misalnya mereka Mencemboh obrol Tentu mereka bisa seperti ini Bener gak? Bener gak? Lanjut Sayangnya memang Kagak remosing aja Mungkin hujan Lu ngapain nongkrong disitu Brother Itu semuanya nongkrong Disitu yang liat Nonton itu ngapain Main kamera Cuma ngeliat Tetep begini doang Majang Tujuannya Mosingnya mana? Kesel Gue gak usahnya Kalau misalnya ngeliat kayak gini Gak ada mosing Tuh bak luloh gitu Ya Allah Ah Mosing Apa mungkin Mengera terpesona ya? Jadi yang nonton-nonton disini Ternyata terpesona gitu loh Terpesona dengan Dengan panggungnya Tiga cewek Canggak Dia gak Mainin musik kok Dan si cowok-cowok itu sendiri Cuma ngeliat Anjir Kalah kita Ini cewek-cewek yang kita cemoh Anjir Oh abis Masin saat ini Nginya lagi kan Jadi Ya begini Masin aja begini Masin gak dekat Emang kalau misalnya kayak gini Gue harus nonton lagi Bareng sama lo semua Di part selanjutnya Oke ya Jangan lupa subscribe-nya Lain di komen-nya Lanjutnya Oke kita langsung masuk lagi Nanti lagi di partnya Lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh